Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan ini menarik Karena Sangat beda tipis sekali Antara menyuap Dan kebutuhan Maksudnya seperti ini Kita punya masalah Atau gini aja deh Kita tertimpa kasus Pencurian misalnya Pencurian Yang mencuri Nyogok Hakimnya Katanya si pencuri Hakim Ini Kita kasih uang Selamatkan saya Dia pencuri loh Dan hakim tau Kalau itu pencuri Karena dikasih uang Dia buka hukum dan segala macam Semuanya Agar dia selamat Sama seperti kasus sekarang Banyak kan Udah Udah nyata Dia salah Tapi diputar balik Dalil-dalil Dia keluarkan semuanya Jatuhnya menjadi benar Lah saya Nggak mau dong Kalah Saya nggak salah Akhirnya Saya bayar ke jaksaka Hakim Hakim Ini saya mau bayar Saya tidak salah Bayar Bayar berapa kamu? Sedangkan butuh berapa? Wah ini berat ini Berapa? 100 juta Saya bayar Karena saya memang Nggak salah Nah saya Nggak salah Bayar Itu bukan nyuap Tapi membeli kebenaran Pencuri yang salah Bayar ke hakim Itu namanya nyuap Dia dosa Saya nggak salah Bayar ke hakim Demi membeli kebenaran Saya nggak salah Hakim Nerima Dua-duanya Dia dosa dobel Dia nerima Suapan dari maling Jelas dosa Dia menerima Uang dari saya Karena saya membeli kebenaran Dia juga dosa Dia sudah tahu Kebenaran kok Masih perlu dibayar Nah itu Nah itu Dan sekarang Hakim-hakim itu Pakai dalil ini Loh Sampai kok nyuap Kata siapa nyuap Nggak kok Memang Kenapa kok Kok enggak Itu jelas-jelas suap Nggak Saya ini dapat uang dari Menjual kebenaran Karena ada yang membeli Saya ini menjual kebenaran Ngi beli sama orang Ngi beli dari garam Ya re-re Sebagian manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.